Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Teddy Lovers Berjumpa lagi bersama saya Vika Dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan Pada episode hari ini Mas Muharrik akan menjawab pertanyaan saya sebelumnya Yang tentang bagaimana keutamaan Bercocok tanam dalam pandangan Islam Silahkan Mas Muharrik Bismillah Pertama Yaitu sebaik-baiknya pekerjaan dalam Islam Bertani itu Ataupun kita menjadi petani Ataupun menanam Itu pekerjaan terbaik dalam Islam Ada yang dinyatakan dalam Islam itu Pekerjaan terbaik ada tiga Pertama Az-Ziro'ah Yaitu pertanian Kemudian Az-Sina'ah Keterampilan Tangan maksudnya Kemudian At-Tijaroh Perdagangan atau jual beli Az-Ziro'ah Dinomor satukan Dari pekerjaan dua lainnya Karena apa? Ternyata ada komentar dari para ulama Pekerjaan Az-Ziro'ah Ataupun pertanian itu Ternyata terbisa menjadi terbaik Karena Sifat tawakal Seorang hamba dalam menanam itu Tawakal kepada Allah itu Berserah diri kepada Allahnya Lebih tinggi Daripada dua pekerjaan lainnya Itulah mengapa Bertani Ataupun kita menjadi petani Menanam pohon Menanam tanaman Itu kita harus memiliki Sifat tawakal yang lebih Kepada Allah SWT Kemudian Juga Tidaklah seseorang Memakan makanan Daripada Hasil jeripayahnya Yang diusahakan Dengan tangannya Maksudnya apa? Jika Bayangkan saja Kita mulai menanam Pohon Kurma Kemudian kurma itu Kita makan Dari kurma itu Kita jual belikan Dari jual beli itu Kita memiliki penghasilan Ataupun contohnya beras Kita menanam padi Kita makan beras itu Kemudian juga dijual belikan Sampai seluruh warga Indonesia Khususnya Memakan beras Itu kan hasil jeripayah kita Kemudian yang lainnya Bagaimana Rasulullah SAW Itu mengajarkan umatnya Untuk selalu Mementingkan Sektor pertanian Ataupun menanam pohon Dengan Jeripayahnya sendiri Dan yang terakhir Itu Karena Sangat manfaat Orang banyak Khairun nasi Anfa'um hum linnas Sebaik-baiknya manusia Di antara kalian Yalah yang bermanfaat Untuk manusia lainnya Bayangkan saja Sangat bermanfaat sekali Seorang manusia Ataupun petani Yang mungkin saat ini Di era modern ini Dianggap sebelah mata Tidak Bahwasannya Rasulullah SAW Dan sahabatnya dahulu Juga merupakan Sering menanam Pohon kurma Dan pohon anggur Dan manfaat daripada petani itu Dari hasil bertani itu Dari bercocok tanam Dan bertanam itu Itu sangat Bermanfaatnya luas sekali Ada sayur-sayuran Ada buah-buahan Dan juga Khususnya kita Memakan beras Memakan nasi Di Indonesia Itu Bayangkan saja Jika tidak ada petani Apa yang akan kita makan Seperti itu Alhamdulillah Di tempat kami Yang sedang kami Proses dalam pembangunan Karena ibu Saya sendiri Fokus di bidang ini Khususnya di tanaman herbal Dan saya dulu Di tanaman buah dalam pot Kita ingin Sesuai Visi-visi Santri yang saya dulu Darul Falah Itu bagaimana Seorang santri itu Bisa belajar agama Kemudian juga Di samping ilmu agamanya Mereka memiliki skill Dalam ilmu pertanian Yang khususnya Dalam ilmu tanaman buah Dalam pot Itu yang kami Fokusin Kemudian juga Tanaman-tanaman herbal Yang bisa menjadi Obat bagi mereka sendiri Ketika sudah bisa dipetik Seperti itu Wah luar biasa Alhamdulillah Terima kasih Mas Muharrik Atau penjelasannya Tentang keutamaan Bercocok tanam Dalam pandangan Islam Kita ucapkan terima kasih Dan saya Fika Novianti Sampai turun diri Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa